Bukannya ikutan nyumbang, pria ini malah nguras kotak ama masjid di kawasan kota Pinang, kebupaten Labuan Batu Selatan. Begitu uang didapat, pelaku pun kabur dan menghabiskannya dengan berpoya-poya. Namun belum sempat pulang ke rumah, pelaku keburu di serga polisi. Udah tahu salah, bukannya ngaku. Pelaku malah berusaha kabur, hingga petugas pun memaksanya masuk ke dalam mobil. Kalau udah begini, jadinya sesel kan bang? Nangis sambil memeluk kotak ama pun, ini sudah tak ada guna. Pengendara motor tak berakhlak ini mah namanya. What? Wow! Gara-gara putar baik di jalan satu arah, pengendara ini membuat seorang pemotor celaka. What? Oh no! Bukannya nolongin dan minta maaf, dia malah kabur meninggalkan korbannya yang kesakitan. What? Oh no! Perlu giminah nih orang nih. Inilah video viral di media sosial yang merekam aksi pencurian tabung gas LPG di sebuah toko sembako di jalan Putri Junjung, Puih, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam video terlihat seorang pria datang sendirian menggunakan sepeda motor tanpa memakai helm, melakukan transfer uang 20 ribu rupiah. Tak lama kemudian pelaku pergi sambil mengambil tabung gas LPG ukuran 5,5 kilogram yang disusun di depan toko. Pemilik toko Tajidin menyatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada malam hari saat istrinya sendirian menjaga toko. Sementara dirinya sedang melaksanakan sholat tarawih di medjid. Aksi pencurian diketahui saat dirinya menghitung jumlah tabung LPG di depan toko dan mengecek rekaman CCTV. Karena kesal tabung gas LPG-nya hilang, pemilik toko sengaja memajang kotok laku di depan toko-nya. Saya orang lelaki kan datang pakai sepeda motor kan, saya datang transfer dulu dia transfer uang 20 ribu kan. Setelah transfer kan keluar langsung mengambil tabung gas 5 kilo yang ada CCTV yang ada sebelah kanan. Meski memiliki bukti rekaman CCTV terkait aksi pencurian tabung gas LPG di tokonya, namun pemilik toko belum melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Dari Palangkaraya, Kelimantan Tengah, Andesanta, Ainews, melaporkan. Pencurian kotak amal di Macin Anur Batu Hitam, Bunguran Timur ini terekam kamera CCTV. Pelaku dengan berjalan mengedap-gedap langsung memeniksa isi dan menggoyangkan kotak amal satu persatu. Tak lama pelaku kemudian memasukkan kotak amal ke dalam tas, setelah itu pelaku pun langsung kabur. Atas kejadian tersebut, pengurus masjid langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Satreskim Polis Natuna langsung melakukan pengejaran dan membekuk pelaku AB. Dari hasil interogasi polisi, pemuda pengangguran ini sudah mencuri di empat masjid yang ada di Kabupaten Natuna. Ditinggal tidur, uang dan HP milik pedagang pisang di pasar Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, Raib digasak maling. Aksi pelaku terekam CCTV yang dipasang di lapak milik korban. Dari rekaman video pelaku melakukan aksinya hanya hitungan detik. Pelaku menuju tempat penyimpanan uang, saat melihat korban tidur, aksi pencurian ini baru diketahui korban pada pagi hari, setelah melihat kondisi tasnya kosong. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah dan sudah melaporkan ke kantor polisi terdekat. Tim Liputan Ainews melaporkan. Halo selamat pagi Pemirsa, selamat 30 hari ke depan. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Sila, inilah Bulat TDA News pagi. Selamat pagi. Pemirsa seorang pria diamankan pengurus masjid karena menyamar dengan mengenakan gamis dan bercadar serta sholat di barisan perempuan di sebuah masjid di Bakasar. Dalam pemeriksaan, pelaku beralasan penasaran ingin melihat wajah jemaah wanita. MJ diamankan pengurus masjid Janatul Pirdaus, Jalan Kanal Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat diamankan, lelaki 28 tahun ini tertangkap basah sholat di barisan perempuan lengkap dengan penyamarannya yakni pakaian gamis hitam serta cadar dan kacamata pink. Sempat berusaha kabur pelaku tak bisa mengelak setelah pengurus masjid membuka paksa penyamarannya. Dalam pemeriksaan, MJ mengaku sengaja menyamar dengan menggunakan pakaian wanita agar tak dicurigai saat sholat di barisan perempuan dan bisa melihat langsung wajah dari jemaah perempuan. Mirisnya pelaku yang merupakan guru mengaji di sebuah SD negeri di kota Makassar ini sudah lima kali beraksi di masjid yang sama. Didapati seorang lelaki-lelaki yang menggunakan jalan bergabung dengan ahwat. Menurut keterangannya untuk sementara bahwa dia ingin melihat muka para ahwat itu yang menggunakan jalan. Bisa saja kita ke sana, kita periksa ke sepuluh ini apakah ada kelelianan itu. Tak mungkin sementara akan didalami dulu, kemudian tentunya akan menjadi penyidik. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik keras di Maposek, Manggala. Petugas juga akan melibatkan pesikiater untuk memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yuspin, Ainis melaporkan. Pemirsa Mahkamah Konstitusi MK menjadwalkan sidang perdana sengketa Pilt Press pada hari ini. Sidang akan diadili oleh 8 orang hakim kecuali Anwar Usman yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran etik oleh Majelis Kehormatan MK. Jadwal sidang perdana perkara perselisihan, hasil pemilihan umum rencananya akan digelar pada Rabu pagi dengan pemohon Paslon 01 Anies Mohaimin. Kemudian pada Rabu siang MK akan menggelar sidang kedua dengan pemohonnya Paslon 03 Ganyar Mahput. Sidang akan diadili oleh 8 orang hakim kecuali Anwar Usman. Jurubicara Mahkamah Konstitusi Pajar Laksong menyatakan saat persidangan pihak pemohon akan diberikan kuota 12 kursi untuk kuasa hukum dan jurubicara. Pihak terkait KPU dan Bawaslu juga akan disediakan 12 kursi yang sama. Iya karena memang itu adalah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi sejauh ini MK memastikan bahwa 8 hakim konstitusi yang akan menyidangkan perkara PHPU Pilpres, minus 8 hakim dalam sidang plenum. 8 minus Pak Hakim Konstitusi Anwar Usman. Ada total 278 laporan yang masuk di Mahkamah Konstitusi dari Pilpres, DPD, DPRD, dan DPR RI. Dalam peraturan MK diberikan waktu 14 hari untuk mengadili perkara PHPU tersebut dan nantinya jika keputusan berakhir seri akan dilakukan 2 kali musawarah mupakan. Dan jika belum mencapai keputusan akan diputuskan oleh hakim ketua Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Ismalia, Nopan Dwi, Yudhudhidicat, Ainews, melaporkan. Wawirsa bulan puasa bukan berarti tidak dapat menjalankan aktivitas olahraga. Di Kecamatan Regol, Bandung, Jawa Barat, kaulah mudanya mengisi waktu ngambupurit dengan berolahraga MMA. Olahraga Mixed Martial Arts atau MMA saat ini ternyata digandrungi oleh kaulah muda Kota Bandung. Di tengah bulan puasa, pecinta olahraga ini tetap tidak mau ketinggalan untuk melakukan olahraga yang satu ini sembari mengisi waktu ngambupurit. Meski begitu, khusus bulan puasa ini, pelatih MMA membedakan porsi latihan dari biasanya. Yang pertama, pastinya kita menjaga kebugaran ya, supaya tubuh tetap fit di bulan Ramadan ini. Walaupun dengan perut yang kosong, dari jam 5 subuh gitu kan, sampai jam 6 maghrib, kita harus tetap fit. Dan dengan cara menjaga kefitnya itu adalah dengan cara olahraga, salah satunya olahraga MMA. Yang pastinya porsinya dibedakan dengan porsi-porsi biasanya di luar bulan Ramadan. Tidak hanya untuk menjaga kebugaran terutama di bulan puasa, salah satu atlet muda NFC giat melakukan olahraga MMA karena dirinya memiliki cita-cita ingin menjadi atlet UFC asal Indonesia. Sejak tahun kemarin, berat, capek, lebih capek, senang, seru, segar, baik, sehat, kuat. Dia ingin masuk ke luar dunia, UFC. Pemirsa Taj Mahal di India merupakan destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Namun siapa sangka di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, terdapat basjid yang begitu indah menyerupai gaya arsitektur Taj Mahal. Seperti apa berikut liputannya. Indah dan megah itulah gambaran dari Masjid Agung Natuna. Uniknya lagi, masjid yang terletak di Kecamatan Punguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau ini mirip seperti Taj Mahal di India. Terdapat kolam yang mengarah ke Laut Natuna, dan di belakang masjid terdapat gunung ranai yang berdiri dengan gagah. Dibangun tahun 2007 lalu, Masjid Agung Natuna ini berdiri di atas lahan seluas 15.500 meter persegi. Masjid ini merupakan yang terbesar dan termegah kedua di Kepulauan Riau yang memiliki banyak kubah, termasuk 20 kubah yang disusun dalam tiga tingkatan. Masjid Agung Natuna ini bisa menampung sedikitnya 5.000 jamaah. Pada area luar Masjid Agung Natuna juga terdapat pohon-pohon kurma yang tumbuh dengan subur. Dari Natuna, Alfie Al Rashid, Anews, melaporkan.